Inilah momen Presiden Jokowi Dodo setibanya di hotel di Melbourne, Australia, 4 Maret 2024. Terlihat sejumlah WNI dengan memegang bendera merah putih menyambut kedatangan Jokowi. Dengan penuh antusias, mereka kompak mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Dan yang tak ketinggalan, para WNI di sana juga menyempatkan untuk berfoto bersama Presiden Jokowi. Mereka bahkan rela menunggu Jokowi sejak jam 5 pagi. Tadi itu kita nunggu, udah mulai siaus itu dari jam 5 ya, udah sore. Tapi memang saya ngefans berat dengan Pak Jokowi. Saya cium tangan Pak Jokowi, malah bukan hanya salam, nanti saya cium tangan Pak Jokowi. I say God bless you. Karena saya tahu Pak Jokowi itu tugasnya berat sekali. I say it is amazing. I say it is a wonderful person that no one can do that like what he done for Indonesia. Selama di Melbourne hingga 6 Maret 2024, Presiden Jokowi diagendakan untuk menghadiri rangkaian KTT khusus ASEAN Australia yang digelar dalam rangka merayakan 50 tahun kemitraan ASEAN Australia. Selain itu, Presiden Jokowi juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara-negara sahabat. Jokowi menyebut, salah satu isu yang akan dibawa Indonesia dalam agenda internasional itu adalah komitmen terhadap Palestina. Selain itu, Jokowi juga akan membahas kerjasama terkait elektrikal vehicle agar lekas terwujud dan dilaksanakan secepat-cepatnya. Ia juga memastikan komitmen penawaran investasi untuk ibu kota negara Nusantara selalu dilakukan. Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi juga didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Ratno Marsudi, dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Terima kasih telah menonton!